Komisi 10 DPR RI mengkritisi program peningkatan literasi nasional yang sering digembar-gemborkan pemerintah, namun hingga kini belum terlihat peningkatan yang signifikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan langkah meningkatkan literasi bukan hanya dengan merubah nomenklatur kelembagaan, tetapi bagaimana cara mengukur indeks kualitas literasi juga perlu dipikirkan. Menurutnya, dalam rangka mendukung percepatan peningkatan literasi nasional, selain meluncurkan program-program, output berupa pengukuran kualitas literasi juga harus mempunyai standar. Ya, ajar-mengajar, terus kemudian di dalam pembahasan-pembahasan kami dengan Kementerian Pendidikan, itu jarang sekali, bahkan saya belum pernah dengar soal menyinggung soal kualitas literasi dan meningkatkan kualitas literasi manusia Indonesia, dan bagaimana mengukur itu literasi, kemampuan literasi. Nah, sementara, ya misalnya Presiden sendiri kan bicara soal pembangunan kualitas sumber daya manusia. Nah, saya kira ini perlu menjadi kesadaran bersama kita untuk memang, ini kritik, otokritik ya, sebagai bagian dari anak bangsa Republik Indonesia ini, supaya kita sama-sama memberikan perhatian. Ini, soal literasi ini tidak hanya menjadi isu, tidak hanya menjadi rumor, tapi menjadi suatu hal yang penting untuk kemudian sama-sama mari kita bertanggung jawab terhadap ini dan melaksanakan aksionnya, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas literasi manusia Indonesia. Andreas menambahkan, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi semua pihak, serta dukungan dari masyarakat untuk melakukan aksi nyata demi meningkatkan kualitas literasi. Raihan dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.